Intro Eh, 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 kok heboh banget lagi ngapain? Nari Saman? Bukan, tau gak kenapa tadi harus bergerak ke sana kemari? Kenapa? Biar kameranya bingung, ngerjain loh, ngerjain loh Bukan dong Clara Terus ngapain ini kok semangat banget mana menyala banget Yoi menyala bangku Menyala bangku Kita itu harus olahraga sejak muda Iya juga sih Tau kenapa? Kenapa? Karena saya harus nafas dulu sebentar Nggak usah, emang usia nggak usah bohong ya Bukan, bukan Kita itu harus olahraga dari muda karena supaya tuanya nanti bisa kuat dan hebat Emang bener? Ya iyalah Tapi emang tua kita mau jadi atlet? Harus yang kuat banget Itu dia Eh, astaga kaget loh Kenapa kita harus penting sekali menabung kebugaran dari muda? Kenapa? Biar kaya? Bukan Itu menabung dana di bank Oke Kita mesti bikin supaya nanti kita tuh tua tuh menua dengan bugar Oh gitu Emang bisa ngaruh itu? Itu dia Bukan capi juga ya Kita buka dulu aja Buka dulu? Yaudah lah ya Boleh, boleh, boleh Masih harus nafas ya Bener, bener, bener Bukup sikian nggak? Enggak Lagi Assalamualaikum ini loh Dari foto lo Assalamualaikum Oke, oke lanjut lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara tentunya di acara Halo Dokter Karena sehat itu asik Dan di setelah-setelah nafas saya yang masih harus menangkap nafas ini Kita mau ngebahas soal bagaimana pentingnya kaki kuat untuk lansia sehat, Clara Keren kali loh Keren kali temanya Kaki sehat Kaki kuat Kaki kuat lansia sehat Tapi bener juga sih kaki sehat bisa lansia kuat Iya Bener juga Terserah lah mau yang bener Makanya kenapa Kita akan ngobrol dengan dua tamu yang keren sekali Keren banget Ada DJ Khaled Bukan DJ Bukan Dokter Khaled Leonardo Halim SPKO Dokter spesialis kedokteran olahraga Rekan sejawat sayang Bukan dokternya yang KO ya Bukan Gak mungkin kan kedokteran olahraga ya Betul dia Dan yang kedua juga Itu dia Kalau kita bicara olahraga Kita sering banget tuh kerjasama Clara Oh gitu ya Jadi kita punya partner untuk menghandle pasien Yaitu fisioterapi Oh gitu Besti nih ceritanya Besti Kita mengundang Fisio Windy Fu Janingsi AMD FTR Nah apa itu kepanjangannya AMD itu adalah Akademi Militer Bukan Gak ada militernya Lagi mikir lagi Alimadia Fisioterapi Alimadia Fisioterapi Jadi ya fisioterapis lah orang taunya ya Oke Jadi bagaimana menghandle pasien Termasuk lansia Kita mana nyantar gimana nih kalau Handle lansia tuh Betul Apakah ada challenge-challenge atau tantangan Apakah harus kaya yang lima kali putaran? Tidak mungkin Tidak mungkin Apakah lansia kita minta uncuk Lompat-lompat keliling GBK? Tidak mungkin Kasian loh Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi tentunya ini Terkait dengan tema kita hari Kaki kuat lansia set ini Pasti akan ada banyak pertanyaan ya Betul sekali Jadi pemirsa di rumah Jangan khawatir Boleh langsung kirimkan pertanyaannya Ke DM Instagram At halodokterTVRI Karena nanti pada segmen kelima Kita akan menjawab secara tuntas Itu dia Makanya steady halodokter karena set itu Asik Kembali di halodokter karena sehat itu Asik Nah kita mau bahas tentang kaki kuat lansia sehat Nah itu dia Dan mungkin yang menarik adalah Kenapa harus kaki yang kuat Kenapa tidak hati yang mungkin Betul Betul Karena kaki adalah fondasi Oh luar biasa Bija kali ya pagi ini ya Sangat Jadi kita harus membuat kaki kita lebih kuat Daripada kaki gunung salak Eh enggak juga Beda lah Kalau kaki gunung salak gak kemana-mana dong Tapi kita harus kemana-mana Itu dia Supaya lebih jelas Sekuat apa kaki yang diperlukan Betul Mari kita undang siapa Clara Dan harus undang kita yang pertama Dokter Kalab Leonardo Halim SPKO Dokter spesialis Kedokteran olahraga Halo dokter Halo selamat pagi dokter Clara Selamat pagi sama Dika Halo dokter Kalab Halo Biasa jumpa di kampus dulu kita Reuni dulu Reuni dulu ya Ini saya pulang dulu apa gimana Enggak usah Biar rame Gimana apa kabar dokter Kalab Bagus Harus selalu Harus selalu Kalo namanya stakeout tuh mesti begini modelannya Gitu ya Jadi duduknya juga harus sehat banget ya Harusnya Laki buat Gitu kayak Baru Oke Ngomongin soal kaki kuat lansia sehat Kenapa harus kaki yang kuat Iya Semua juga harus sehat Harus kuat juga Iya Nah tapi harus pertama-tama kita sehat dulu sebenarnya Oke Iya Kalo gak sehat gak bisa kuat sebenarnya Karena kan untuk kuat kan butuh latihan ya Bener Gimana mau latihan kalo gak sehat Kaki Kenapa kaki Kenapa kaki Iya Karena kita kalo mau kemana-mana butuhnya Kaki Ongkos Kaki dong Iya Betul sih gak salah Kaki Jadi kalo kakinya gak kuat ya sehat ya gak bisa kemana-mana di dorong Oke Gak enak Gak enak Nah terus bagaimana definisi kaki yang kuat itu Mungkin biar lebih jelas kali ya Klara Iya bener lah Ada slide-nya aja Ada ada Silahkan Silahkan dok Kaki kuat lansia sehat ya Kalo kita lihat gambar ini lansianya kayaknya sehat-sehat ya Seneng-seneng semua nih ya Happy Sambil Arisan tuh kayaknya Iya Nah permasalahannya begini Pada lansia ya Kalo waktu masih muda mungkin masih seger-seger ya Masih happy semua ya Masih bisa beraktifitas Masih bisa bekerja Bergerak kesana kemari gak ada masalah Iya masih kuat-kuat kayak gitu Cuman masalahnya ketika tambah usia Udah pensiun mungkin Ya Sekarang kan banyak yang pensiun di ini ya Betul Udah financial freedom Keren banget ya Udah gak mau capek-capek begini kan Maunya mungkin traveling aja Dirumah-dirumah aja Eh tapi jangan salah Keadaan yang kayak gitu Justru kurang bagus ya Oh mager Nyantai-nyantai Mager Jadi mager Mager sesekali boleh lah ya Capek juga Tapi kalo tiap hari Akibatnya kurang bagus juga Wah kalo merebahan nih Kalo merebahan Kalo merebahan tuh gak bagus Bagusnya pertama gak sehat ya Iya Numbuk banyak penyakit Nah dengan yang tidak bergerak seperti ini Justru Tadi judulnya apa kaki kuat ya Benar Kalo merebahan ya kaki gak kuat Gak dipake Gak dipake Tapi gini dokter Lep Sebenernya definisi kaum merebahan itu seperti apa? Apakah kita kan pasti ada kalanya pengen Ah santai tadi lah di rumah capek seharian Jumat keminggu gitu kan Iya satu minggu doang deh Contoh sampai Jumat nguli nih ya kan Kemudian Jumat satu minggunya kan pengen lah istirahat Nah apa sih definisi kaum merebahan itu? Kaum merebahan atau mungkin bahasa kerennya ya Bahasa keren itu sedenter 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 apa? Sebenernya kalo duduk-duduk gini sebenernya masuk sedenter nih Oke Cuman kalo cuman duduknya ya setengah jam, satu jam Masih gak apa-apa lah Masih normal Ya kayak kita gini lah ya Iya Apa kita harus duduk sekarang nih? Jangan-jangan Duduk gini sebenernya udah masuk sedenter tetapi Tetapi karena cuman berapa menit masih aman Oke Ya kalo duduk seharian nih 5 jam 6 jam Ya itu deh mulai bermasalah sedenternya yang panjang 6 jam ke atas Oh 6 jam ke atas Iya Orang kantoran juga rentan nih Orang kantoran ya Betul-betul Sebenernya gak hanya pada lansia Pada kaum produktif ya masih muda ketika duduk di kantor Duduk berjam-jam itu juga udah masuk sedenter Apalagi di dalam perjalanan ya Di mobil, di motor mungkin ya Duduk juga Pulang, capek Duduk juga Duduk aja terus Kalo naik di pelaminan Aduh itu juga itu mau orang-orang Kan dari pagi sampe sore juga Iya betul Makanya kalo naik motor berdiri Standing Kereta Dibanggil polisi loh Oh iya jangan jangan Nah ya permasalahan ini semua nih Ternyata bahaya Ya cuman biasanya kurang disadari Sampai bener-bener terjadi mulai permasalahan medis ya Di dalam tubuh Oh kenapa nih ada yang salah nih dengan diri ini Nah itu baru mulai mencari Ya sebenernya gak telat juga sih Cuman sedikit lebih telat ya dibanding yang gak sama sekali mencari dokter pertolongan ya Oke Nah apa aja permasalahan yang muncul Nah yang pertama Nah ini kalo kita lihatnya apa nih yang sebelah kiri ya Kurus Kurus Ekstrim banget ya sama yang sebelah Betul Sebelah-sebelahan Nah ini kedua permasalahan ini Dua keadaan ini bisa terjadi bersama-sama pada orang yang sama ternyata Kok bisa Nah bingung kan Bingung Bingung Karena lebahan kan Oke Nah yang kiri atas ini jangan dilihat sebagai kurus doang Tetapi yang lebih dilihat adalah ototnya gak ada Ototnya gak ada kecil ototnya Iya kalo ini kayak cuman kulit dan tulang Tulang Iya Iya Kalo yang sebelah sana ekstrimnya lagi Nah ini banyak lemak nih Betul Nah bisa terjadi pada orang yang sama individu yang sama Jadi lemaknya banyak Terlihatnya gemuk ya Terlihatnya kayaknya sehat-sehat aja Subur nih ya Tetapi ototnya kecil sedikit Nah itu dia berbahaya Nah apa ini nama keadaannya Sarkopenia Nah kalo sarkopenia kita lihat ini kalo yang merah-merah ini otot nih Masih muda nih seperti dokter Dika dokter Clara Mestinya ini Amin Ya kalo masih muda udah mulai keadaan disini Wah Gawak Oh oke Ya harus mulai berolahraga makanya nih ya Iya iya betul Tapi untuk menjaga otot biar tetep kayak healthy gitu Itu harus olahraga Cuman olahraga doang Betul Latihan fisik lebih tepat ya Latihan fisik Eksersais Gak ada cara lain Gak ada cara lain Tapi gini dok Maksudnya kalo kita kan selama ini ngeliat dari kaset mata gitu ya Iya kan Kalo orangnya gemuk ya udahlah gitu Berarti kan Gak sampai ceking kayak di sebelah kiri gitu Betul Tapi dari mana dong kalo gitu Kalo gemuk kan ketutupan lemak Iya Gak tau ya itu lemak atau otot Oh itu maksudnya Nah namanya ada pemeriksaan komposisi tubuh tuh Iya Pemeriksaan komposisi tubuh Jadi bukan timbangan biasa Tetapi timbangannya ada alat khusus Iya Jadi bisa mengetahui komposisi tubuhnya Ada lemaknya Ada ototnya berapa banyak ya Bisa dilihat Nah kalo keadaannya sampai yang kurus ini Mungkin udah sampai keadaan yang ke arah sana ya Bukan sarkopenia lagi tapi udah kakeksia Udah jadi kurus banget Oke Nah keadaan ini semua sebenernya gak bagus jadinya ya Betul Nah itu sarkopenia dan obesitas Ini pada lansia semakin berisiko tinggi Ya Muda juga udah mulai banyak nih Kalo yang muda-muda misalnya ibu rumah tangga ya Gak kemana-mana di rumah terus Juga bisa bermasalah Berarti ini mendiagnosis kondisi sarkopenia ini gak bisa cuman lihat dari kas mata Harus tadi diperiksa pake alat khusus tadi Iya Kalo keadaannya dia obes Oh kalo obes Tapi kalo sarkopenia kurus kayak gini Pasti bisa kita lihat ya Kalo dia dateng Oke Kemudian jalan aja udah agak susah kurus gitu ya Udah tambah usia juga lansia Ya mungkin sarkopenia Makin curiga lansia Makin curiga walaupun sebenernya ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lain Ya Yang khusus untuk mendiagnosis sarkopenia Tapi dari tampilan tentu kita udah bisa lihat juga Oke Oke ini sarkopenia dan obesitas Apalagi sih permasalahannya kalo misalnya lansia semakin kurang bergerak Ya Ya slide 2 ini Nah Apa ini? Gambar apa ini? Gambar spon suci piring Spon suci piring Mirip Betul Madu-madu Bisa juga Bisa juga ya Kayak sarang lebah Sarang lebah Sarang he Oh no Sarang he Ini osteoporosis sebelah kanan Nah kalo osteoporosis mak Atau pengroposan tulang itu udah sering banget lah kita mendengar ya Ya Nah osteoporosis itu gambarnya seperti ini kurang lebih ya Kalo tulang sehat masih padet Osteoporosis udah kayak sarang lebah nih bolong-bolong Bolong-bolong Nah Kenapa osteoporosis? Ya lebih karena jarang bergerak Jarang bergerak Otoknya semakin kecil Ya makanya terjadi pengroposan Nah ini dia Permasalahan yang tadi semua nih Osteoporosis Sarcopenia Obesitas nih Kalo mereka berbarengan Bekerja sama lah gitu ya Penyakit juga bisa bekerja sama nih Bersekongkol Bersekongkol nih Gak cuman kita doang nih Akibatnya nih parah banget gitu ya Akibatnya Jadi ototnya lemah Lemah Gampang jatuh Ya lansiak kita lihat ya Gampang kepleset di Kamer mandi Jalan Naik tangga Eh gampang jatuh Jatuh jadinya Bisa sampai patah Betul Abis patah Ya Sakit Sakit Bener Tadinya happy-happy ya Bisa jalan-jalan Bisa traveling Sekarang jadi susah Nah ini Gak enak banget keadaannya pastinya Tapi gini dok Maksudnya Jatuhnya Atau gampang patahnya Orang-orang yang mengalami ini Sama orang-orang yang Sehat gitu Apakah beda Apakah lebih gampang patah Atau gimana Pada orang-orang yang mengalami Sarkopenia Osteoporosis Akan lebih cenderung Risiko patahnya lebih tinggi Ketika jatuh Atau ada Suatu keadaan ya Misalnya ketabrak Jatuh lebih patah Dibanding orang sehat Orang sehat Mungkin jatuh dengan Keadaan yang sama Tidak sampai patah Paling memak Ya itu dia Karena kan sering banget Ada orang tuh emang gitu Gampang patah gitu Clara Cuman Patah Cuman kesenggol busway Enggak cuman ya Enggak cuman ya Bentar Iya kesenggol busway loh Kok seumpah pula Gedean Oh berarti emang Gampangnya kalau orang Udah kena osteoporosis Yang mungkin di orang sehat Enggak sampai patah Dia lebih gampang untuk patah Betul Pertanyaannya kalau misalnya Udah patah Nyambungnya lagi gampang gak? Kalau untuk yang osteoporosis Nah tergantung patahnya Ya tentu ya Patahnya setiap keadaan Berbeda-beda ya Keadaan derajatnya Di bagian tubuh yang mana Mungkin ada yang perlu operasi Ada yang enggak gitu ya Tapi secara keumum Penyambungan tulangnya lagi Ya tetap membutuhkan waktu ya Apalagi lansia akan relatif Lebih lama Lebih lama Betul Dokter Kalep boleh sambil duduk dulu Kan kalau masalah sarcopennya ini Katanya ototnya yang menghilang ya dok Ya entah kemana Betul Menyusut Katanya kalau orang diet yang Super-duper ketat Juga bisa menyebabkan ototnya menghilang Betul Tahan dulu Betulnya itu tapi seperti apa Mekanismenya kan Masih teaser tadi Masih teaser Jangan kemana-mana Untuk tau jawabannya Tetap saksikan hal dokter Karena sehat itu Asik Oke pemirsa kembali lagi di acara hal dokter Karena sehat itu Asik Dan tadi kita ngobrol soal Ada osteoporosis Betul Pengerroposan tulang Iya betul Kalau osteoporosis sama dengan Pengerroposan tulang Yang mana tulang itu jadi kayak Kayak ayam presto tau Oh iya juga sih Yang lunak-lunak gitu kan Gampang banget Kena tangan dikit udah Yoi Ada lagi yang namanya Sarcopenia Sarcopenia itu berarti Masa ototnya Turun Ternyata dikata Clara Ilang Ilang kemana ya Ilang kemana Mungkin menguap kah Atau mungkin Terselip dibalik bangsal Ya kita gak tau Iya bener-bener Nah tadi Clara sebelum jadi nanya Kalau hubungannya dengan diet Apalagi zaman sekarang ya Tetap-tetap kali ya Iya Banyak orang pengen kurus dengan cara yang ekstrim Betul Instant juga nih Gak mau olahraga gak mau panas-panasan dong Tapi pengen kurus gitu kan Nah itu dia Gimana tuh dok Kalau orang yang dietnya sampai sehari makan nasi cuma 3 butir Agak berlebih Agak susah ya dihitungnya ya Itu bisa gak bikin kondisi kayak gitu Oke diet ya Diet ekstrim ya Diet ekstrim biasanya kalau dikonsumsi Walaupun ini gak detil ya Saya bukan ahli Di klinik nih Bukan ahli diet juga Ya biasanya kalau diet ekstrim itu dibawah 1000 kalori per hari Wow Tapi penting Untuk melakukan konsultasi kalau kayak gitu ya Supaya jangan sekedar 1000 kalori tapi makannya sembarangan Iya Biasa tuh kalau udah konsultasi Walaupun dibawah 1000 kalori Tetapi kecukupan gizi makro dan mikro nutrisinya tercukupi Jadi tetap sehat Dan yang paling penting sebenarnya ketika melakukan diet nih ya Biasakan diet orang jadi turun ya kurus Gak hanya lemak tapi otot juga habis Nah itu Kalau cuman diet doang Iya Makanya ketika diet harus diikuti dengan latihan beban Latihan fisiknya spesifik nih latihan angkat beban Oh harus angkat beban banget Harus Tapi kan udah angkat beban keluarga dong Gak dong Beban masyarakat boleh Lebih gede lagi Berarti gitu Artinya Seseorang itu harus angkat beban Termasuk lansia juga Betul Nah Kalau gitu Apakah semuanya harus jadi membership gym Tentu tidak Kayak agak berat ya Membayangkan Angkat beban mesti ke gym Mesti angkat-angkat barbel Tapi kalau ngangkat galon juga berat loh Ngangkat-ngangkat meja Nah itu gimana Apakah bisa dikatakan latihan beban dengan ngangkat meja dan angkat galon Oke satu-satu nih Apakah harus ke membership gym Tentu tidak Jadi latihan angkat beban tidak hanya selalu di gym fitness fitness konotasinya seperti itu ya Bisa dilakukan dimanapun bahkan di rumah itu yang lebih enak sebenarnya ya Tapi harus dengan cara yang tepat Nah kalau yang tadi angkat-angkat galon mungkin angkat apa lagi angkat kasur kali ya Berat Pas bunga Pas bunga dong Masih bisa ya Itu berat betul Tetapi tidak termasuk yang namanya latihan fisik Ya Nah justru harus latihan fisik supaya kuat ketika mau angkat kasur angkat galon kuat Jangan sampai angkat kasur angkat galonnya belum pernah latihan tiba-tiba ketarik pinggangnya Jadi ini mungkin agak biar pemirsa lebih paham lagi ya Karena kan selama ini orang mikir olahraga Yaudah lari Jogging Atau jalan cepat lah gitu buat lansia kan Jadi sebenarnya kalau kita bicara olahraga tuh Apakah memang harus dibedakan antara yang sifatnya kayak jogging lari dan temen-temen ya Sama tadi yang udah terbilang angkat beban Sebenarnya olahraga Gampangnya kita sebut olahraga lah ya Latihan untuk lansia itu ada empat Wah banyak Banyak ternyata ya Latihan sepak bola mungkin masuk Agak berat ya Kalau lansiannya sehat dan biasa ya boleh Boleh Yang pertama yang tadi ya Lari Lari Jogging Sepedaan renang dan lain-lain Itu masuknya latihan kardio atau untuk stamina Untuk jantung Jantung Oke Itu penting banget Ya kalau otot kuat jantungnya Lemes Sumbat Percuma Percuma Sehat jantung itu harus Yang kedua latihan beban Latihan penguatan otot Oke Jantung sehat tapi ototnya lemah Gak bisa kemana-mana Ngapain juga Ngapain juga Dua-duanya harus dong Tapi ada yang ketiga juga Biasa kan lansia gampang jatuh tuh ya Ya Makanya perlu namanya latihan keseimbangan Oh Ngapain tuh dok Supaya gak gampang jatuh Supaya gak gampang jatuh Tenturan atau fleksibilitas Oh fleksibilitas Sambil kayang dong Enggak harus kayang Enggak harus Enggak perlu kayang juga sih Yang penting harus fleksibel Kadang Tambah usia tuh Badan kita kaku Apalagi duduk terus Kaku Nah kaku itu banyak masalah juga Gampang sakit pinggang Bahu sakit Ganti baju Ketarik Nah itu karena kaku juga Oke Jadi penting tuh empat itu Berarti tuh latihan semua itu ya Betul Mungkin lagi dok Ada Mesti apa Waduh ini gambar apa nih ya Mabok nih Iya bener loh Banyak sekali gambar alatnya Nah Kalau kita lihat Yang biru Eh yang biru yang hitam Mana biru Dan juga mata saya yang bermasalah Gak kena prank Gika Nah yang tengah ini namanya penurunan Proses penuaan Yang normal Ya Proses penuaan Nah Proses penuaan Setiap kita pasti mengalami Gak ada yang namanya anti aging tuh gak bisa Makin muda gitu ya Makin muda Itu kayaknya film itu Hampir Gak bisa Gak gitu ya Pasti akan proses penurunan Nah kalau dari mudanya udah lemah Gak banyak olahraga segala macem Maka penurunan lebih cepat Oke Ya Tapi kalau dari mudanya dia aktif berolahraga Atau mungkin gak dari muda lah Udah tanpa lansia baru mulai sadar gak apa-apa Masih bagus juga Ditarik akan lebih jauh Oke Proses penurunan Penurunannya ya Kalau kita lihat usianya Makin jauh Makin tambah usia Baru makin mulai menurun Oke Nah menurunnya ini adalah Kalau kita lihat disini adalah Disability threshold Jadi ketika mencapai titik ini Mungkin kita sebut dengan renta ya Atau frill Jompo Jompo Bukan jomblo Beda lagi Bukan jomblo beda Jompo 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 Gawat Maksudnya Kalau muda udah mulai disini Gawat ya Kalau udah dari sini Habis ya Wits Habis ya Jadi Kalau bisa ya Kita harus tingkatkan terus Jadi Jadi Walaupun Kalau tadi dikatakan dokter kelara Apakah Mau jadi atlet Nggak Nggak harus jadi atlet Orang biasa pun kita harus latihan setinggi-tingginya supaya dropnya gak terlalu jauh. Supaya gak cetek-cetek penuaan tadi. Anti-agingnya tuh seperti itu. Kalau kulit butuh anti-aging juga, tubuh kita juga perlu. Otot itu sebagai satu organ anti-aging sebenarnya. Oh keren banget. Tentu saja dokter awet muda banget ya. Karena otot yang banyak itu dia bantu metabolisme juga. Nah itu dia. Intinya begini Clara, kita harus olahraga. Supaya tadi jangan sampai cepat menua. Dan supaya lebih seru ngobrol lebih rame. Bener, kita langsung panggilkan. Ntar sumber kata kedua ya. Siapa itu? Ada Fisio Windy Fujaningsi. Oke. Alimadia Fisioterapi. Nah ini dia. Halo Mbak Windy. Ini kata panggilan Fisio Windy. Fisio Windy. Kenapa Fisio Windy kita akan tanyakan nanti. Karena dokter dan fisio. Betul. Ya betul juga. Selamat datang dokter. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Fisio Windy. Bisa panggilan itu mau Fisio Windy ya sekarang? Betul sekali. Sekarang Fisioterapi lagi digalakkan untuk dipanggil Fisio. Jangan galak-galak. Takut. Boleh deh. Gak galak. Artinya kalau dokter dipanggilnya dokter Kaleb. Kalau fisioterapis sudah ada panggilan depannya Fisio Windy. Oke. Fisio Windy. Iya. Tadi kan dokter Kaleb udah banyak ngomongin soal olahraga. Betul. Dan mungkin sebagai fisioterapis kan sering memberikan terapi. Tanda kutip olahraga ya. Betul. Nah. Padahal lansia itu seperti apa sih? Mungkin boleh share-share sedikit. Oke. Jadi tadi yang sudah disampaikan dokter Kaleb itu benar-benar sangat penting ketika kita menangani pasien. Jadi untuk fisioterapi yang biasanya kita menangani pasien-pasien lansia terutama. Itu kita fokus juga ke penguatan otot tadi. Nah jadi tadi sudah disampaikan juga oleh dokter Kaleb ketika harus ada penguatan otot. Kemudian balancing-nya biar lebih mantap lagi ketika masa tuanya. Balancing, sporing mungkin? Kaki-kaki. Bukan ban mobil. Bukan. Bukan. Oke kayak gitu. Jadi biasa kita memberikan latihannya itu tidak hanya tentang kekuatan ototnya aja. Tapi kita juga melatih balancing-nya biar sama-sama bersinergis. Biar lebih mantap lagi nanti untuk pergerakannya. Oh jadi yang dibilang berarti ada latihan penguatan itu berbeda dengan latihan yang namanya latihan kesimbangan. Betul sekali. Kira-kira seperti apa ya bentukan latihannya ini kan? Ada slide mungkin yang bisa bilang? Langsung aja gak apa-apa. Oh langsung aja ya oke. Tapi sebelumnya gini, sebelumnya aku penasaran begini. Kalau bicara lansia sama yang masih muda ya. Itu apa beda yang paling terasa? Lansia dan yang paling muda ya? Saat melatih nih saat lagi melatih. Saat melatih adalah kita lebih susah untuk mendapatkan hatinya. Kalau beneran. Karena ngobrol-ngobrol tentang ada. Ini melatih yang otot tapi dapatkan hati dulu ya. Ini ada udang dibalik bakuannya. Enak lho. Maksudnya gimana nih hati seperti itu? Jadi gini, ketika usianya lebih lanjut. Ketika mereka misalkan kita ngambil kasus pasien yang memang sudah ada penyakit rentu. Nah biasanya, sikisnya akan sedikit lebih rentan dan sensitif dibandingkan yang muda. Jadi kalau misalkan yang usianya sudah lanjut tuh biasanya kita harus dapetin dulu hatinya. Ngobrol dulu, kita harus tahu posisinya dulu. Sampai dapat, sampai match. Baru pasti gampang buat ngelatihnya. Karena kalau enggak, mereka akan ada penolakan. Dan mereka akan merasa kayak, ah berat banget. Udah deh. Apalagi untuk orang-orang yang sudah biasanya mungkin dulunya segar. Sekarang tidak bisa diperjalanan. Jadi kayak, ah enggak deh. Emang udah tua nih saya gitu. Udah tua nih saya gitu ya. Iya betul. Nah ketika kita udah dapat hatinya, dapat semangatnya, kita enak tuh bawanya. Mau latih kemanapun, masuk tuh. Kayak gitu. Jadi pertama kali yang paling susah adalah mendapatkan hatinya. Jadi ketika ngobrol untuk tahu dulu nih kondisinya pasien itu, perasaannya seperti apa. Karena kan terkadang orang tua suka merasa kayak dia lebih superior. Terus ngerasa kayak... Anak kecil lu gitu kan? Anak kecil, lah betul. Anak kecil lu gitu kan. Makanya kenapa kita harus ngobrol dulu. Sampai akhirnya dia oke. Terus dia tahu, ibu ini fokusnya untuk apa. Terus karena kan fisioterapi itu tidak yang sekali langsung bakekok, langsung jago gitu kan. Enggak dong. Mereka kan proses ya. Mereka proses kan. Nah prosesnya itu yang harus kita kasih tahu dan edukasi ke pasien bahwa, ayo kita enjoy bareng-bareng. Untuk ngerjain. Tapi ini penasaran ya visio ini ya, apakah kategori daripada pelatihan tadi, pemberian latihan itu dibedakan mungkin berdasarkan riwayat daripada pasien lansia tersebut. Mungkin kalau yang sakit pernah punya penyakit hati sebelumnya. Penyakit hati itu iri demi gigi gitu. Rivernya benar-benar salah, atau ada jantungnya yang benar-benar salah, seperti apa. Apakah ada perbedaan atau seperti apa. Tapi jangan di jamur. Jangan di jamur dulu. Dan tadi setelah ini kita juga akan melihat nih ya, bagaimana kita bisa memperhatikan. Artinya bagaimana kita bisa melatih seperti apa gerakannya. Nanti nih ya, abis ini kita akan praktekan. Jadi tetap di dalam dokter, kemasyarakat itu. Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah tadi sebelum jodoh ya, sempat ditanyakan sama Clara bahwa kalau misalnya nih ada riwayat penyakit. Tadi penyakit hati, iri, dengki, dan seuzonan, itu pasti kan beda dong ya. Mungkin kan di dokter kalian bisa nambahin ya. Itu mungkin aku mau dengar dokter dulu kali ya. Boleh, boleh. Karena biasanya yang ada penyakit-penyakit kayak gitu kan ke dokter dulu nih, baru ntar lagi ke fisio gitu kan. Ada apa yang perlu diperhatikan mungkin dokter kalian? Oke, banyak sekali. Semuanya harus diperhatikan. Jadi biasa lansia itu udah koleksi penyakit ya. Koleksi. Lansia yang betul-betul sehat itu ada sih, tapi jarang. Biasa yang kayak gitu malah nggak mau latihan. Sombong. Lebih karena sombong. Ya udah banyak penyakit yang biasa baru mau latihan. Nah tentu kita harus cek dulu keadaannya ya. Biasa koleksi penyakit lansia apa aja. Misalnya darah tinggi, jantungnya masalah nggak. Kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Lutut, sakit. Ginjal bermasalah juga ya dokter? Ginjal bermasalah ya bisa kita lihat juga penyebabnya kenapa. Apakah dari diabetesnya, ada hipertensi, apakah diabetes dan hipertensi yang terkontrol. Itu semua harus kita cek dulu, baru bisa kita putuskan latihannya seperti apa. Latihannya apakah harus disupervisi, apakah dia boleh di rumah ditemenin keluarganya. Dan latihannya intensitasnya seperti apa sih? Gitu kan nggak boleh bebas-bebas aja. Intensitasnya juga harus kita atur. Gerakannya juga mungkin perlu kita atur. Misalnya kalau lututnya sakit, dia ada gemuk, mungkin lompat-lompat, nggak boleh dong. Jangan dong. Buling-buling kan? Jangan, jangan dong. Jangan disuruh Tiger Sprong. Nah, Fisho Windy, mungkin ada yang bisa ditunjukin ke kita. Seperti apa sih sebenarnya gerakannya itu biar pemirsa juga nggak bingung gitu ya. Betul. Harus, tadi apakah sikap lilin? Jangan. Mau nggak jelakan mungkin? Boleh saya minta kursi kecil aja. Oh, kursi kecil. Boleh, boleh. Biasanya tadi ngobrol-ngobrol tentang masalah kaum rebahan juga. Tadi saya dengar dari dapet. Oh, iya benar-benar. Apakah Fisho Windy termasuk? Tidak. Saya bantu ya. Banyak gerak harus dong ya. Karena memberikan contoh dong. Kebanyakan energi soalnya. Oke, disini. Jadi biasanya saya memberikan saran ini latihan yang memang jadi nggak ada alasan untuk tidak dilakukan ya. Oke. Karena sangat mudah banget. Jadi latihan yang pertama tadi kalau ngobrolin tentang masalah lutut ya dok ya. Mohon izin ya. Untuk latihan yang pertama saya lebih memberikan ketika biar dia bisa sambil lonton, dia sambil santai. Jadi posisinya duduk tegak seperti ini, kemudian kaki yang di kanannya, misalkan kita contoh dulu kaki kanan, diangkat setengah dan diluruskan ke depan. Nah ini diangkat lurus, kemudian diulangi 10 kali. Oke. Nah biasanya 5 udah capek mas-masan. Udah capek, ya. Biasanya. Nah makanya nanti kita cobain, oke kalau misalkan 5, nanti nextnya bisa sampai 10 ya. Oh, berarti progresi. Iya, betul. Ini yang sambil dia nonton, yang santai banget. Yang paling gampang, nggak perlu pergi ke tempat gym. Nggak perlu gym, yes. Oke, ini bisa dilakukan juga, ini fokusnya juga buat ke otot bagian depannya juga. Oke, ini dilakukan kiri dan kanan. Oke. Nah ini bisa dilakukan, satu yang ini, kemudian yang kedua. Ini lanjut ya. Lanjut ya. Kemudian di sini, ini bisa juga untuk latihan kalau misalkan masih dengan kursi. Posisinya di sini, ini bisa menggunakan, kita bilangnya calf rise, atau kita berjinjit. Nah dijinjitin kayak gini, ini sambil pegangan. Fungsinya dari sini adalah pegangan. Gere nggak? Saya belum lansi ya, tenang. Belum ya? Belum, saya masih alhamdulillah. Hampir lah, hampir. Semangat banget langsung praktekin gitu. Oke, satu lagi. Kemudian ini bisa juga, sambil latihannya juga. Ini kan sekaligus yang tadi ditampaikan, selain kekuatan juga. Ini bisa latihan untuk... Keseimbangan? Keseimbangan ya? Oke. Nah keseimbangannya ini bisa diminta pada lansia. Kan itu kebanyakan yang udah nggak bisa tegak ya. Iya. Jadi dia agak dikit bergoyang. Bukan bergoyang atasnya, tapi bergoyang badannya. Oh badannya semua. Bukan jempolnya doang yang goyang. Bukan. Beda, itu beda. Nah kemudian dia diminta untuk, misalkan dia salah satunya butuh satu kursi untuk menjaga aja. Kedua, kita tahan dia untuk berdiri tegak. Tahan 60 detik dengan dikontraksikan daerah bagian pantatnya sampai ke bawah. Jadi dia kayak mengontraksikan, ditahan, di hold sampai 60 detik. Kalau misalkan 60 detiknya masih belum bisa, kita coba dulu di 30 detik. Oke. Kita coba balik lagi yang tadi sampaikan, harus menyesuaikan. Ketika pasiennya misalkan, bisanya kita lihat dulu nih, dia bisa sampai 60 detik. Kita hold 60 detik, kalau enggak di 30 detik dulu. Artinya harus sesuai dengan kemampuan. Betul. Karena tiap pasien itu unik, jadi enggak sama. Pasti beda. Beda-beda. Ada yang 15 detik, 30 detik, kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang 1 detik, terus menjatuh. Itu biasanya yang beda kasus ya Pak. Oh, yang bermasalah. Yang bermasalah total. Nah sama satu lagi, tanpa latihan kayak gini, maksudnya tanpa alat, tanpa kursi. Itu bisa diminta buat jalan dalam satu line. Oke. Jadi mukanya talk ya. Oh iya kayak baik ngomong, kayak model ya. Tapi tidak diminta buat bergeol ya. Oh tidak perlu digeolkan. Jangan pakai heels juga ya. Oh jangan ya. Beda. Nah jadi nanti bagian depannya itu ngikutin bagian di tumit belakangnya. Jadi si kakinya itu dia cuma berjalan lurus, terus kemudian tumitnya ketemu sama si bagian jari-jari depannya. Oh oke. Itu berarti untuk balance? Iya itu sambil latihan balance. Jadi biasanya nanti kalau misalkan saya ketemu pasien itu, biasanya kita kasih penguatan dulu. Setelah oke mantap, penguatannya mantap, baru kita latihan balance. Oh jadi mesti dibikin kuat dulu baru dikatik si bangan. Iya, betul. Dan kalian mungkin ada masukan buk atau apa yang mungkin ingin sampaikan? Oke, ya sama sebenarnya dengan kursi aja ya di rumah, kayaknya semua punya lah ya. Punya harusnya. Punya. Dumbbell belum tentu semua punya. Itu loh, barbell belum punya. Belum tentu. Tadi kalau dengan posisi duduk, tadi sudah diperagakan satu, bisa kalau rasanya terlalu mudah ya. Terlalu cincai sekali. Isi-pisi. Tingkatkan, tingkatkan. Tapi pastikan kursinya ini belakangnya kalau bisa tembok ya. Oh biar stabil. Supaya kalau enggak duduk nanti licin ke belakang, jatuh ya. Oh oke. Tidak jarang-jarang ke belakang ini. Mana kursinya hilang-hilang mula? Penting belakangnya tembok supaya stabil. Oke. Kemudian duduk aja. Duduk, kemudian berdiri. Oke. Seperti itu. Simple. Duduk, berdiri. Cuma yang perlu diperhatikan adalah duduknya di ujung. Di ujung dari kursi pokongnya. Jadi jangan duduknya full. Nah ini bukan hatihan. Apalagi dilipat begini ya. Benar, sambil makan. Popcorn. Duduknya di ujung, tangannya di depan, dada aja. Kemudian berdiri. Ya kebanyakan biasanya lansia kurang kuat. Tangannya ketika berdiri membantu kan. Boleh enggak? Enggak. Jangan. Oh jangan. Karena latihannya untuk ke situ ya. Karena latihannya kaki, bukan latihan tangan. Oh. Ya yang mau dilatih adalah kaki. Jadi usahakan kakinya yang berdiri. Berapa kali dok? Sekuatnya aja. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Sekuatnya aja. Kalau setengah, bagaimana malah susah ditahan begitu? Sekuatnya aja. Misalnya baru kuat 10 kali, udah selesai. Udah. Itu satu set. Istirahat dulu. Besok 12 kali. Besok 12 kali. Pelan-pelan ya dok ya? Oh, diulangi dulu. Jadi jangan semburu-buru juga. Ya, lansia itu kan lebih lambat. Ada pasinya berarti ya? Pelan-pelan aja. Biasa kan kalau lansia di rumah kan punya banyak waktu dong. Oh. Iya, betul juga. Ada lagi mungkin dok yang ini? Ada. Untuk paha samping. Biasakan bokong, kurang juga ya. Kekuatan bokong itu penting tadi untuk berdiri tegap ya. Lansia banyakan mulai bongkok karena punggungnya kurang kuat, bokongnya kurang kuat. Nah, ini harus dilatih. Nah, nanti kan pegang aja. Pegang kursi yang tadi. Angkat kakinya. Udah cukup. Oh, oke. Itu lebih karena otot-otot pinggul ya? Betul, pinggul samping. Diri, angkat. Badannya tapi jangan sampai miring-miring. Jangan sampai pinggang nanti malah. Ya, apalagi sampai jungker balik sebelah gitu kan. Aduh, bahaya. Nah, pegangan ini juga bisa dilakukan tadi supaya seimbang. Angkat kakinya. Oh, untuk melatih seimbangan juga. Pinggul depan. Ini bukan keseimbangan tapi latihan kekuatan pinggul depan. Tadi pinggul samping. Iya. Pinggul depan. Kenapa penting? Karena supaya ketika berjalan, mau melangkah. Oh, ya naik anak tangga. Betul, lansia gampang kesandung kan? Iya. Karena jalannya ini. Kurang-kurang angkat. Gampang kesandung, jatuh, patah. Patah. Mulai lagi siklusnya. Makanya harus kuat ngangkatnya. Iya, iya. Visio Windy. Yes. Dalam lokal ganggulan tadi tuh ada, ini gak sih? Pada lansia tuh mungkin mereka lebih suka kesulitan gitu. Iya, betul. Seperti apa mungkin? Trick dan tipsnya. Oke, tipsnya. Kalau misalkan lagi ngelatih, yang pasti saya selalu menyarankan ketika latihan itu kan tidak selalu sama fisioterapi kan. Biasanya kita minta buat home care-nya, misalnya home program-nya dikerjakan oleh keluarganya juga. Oke. Jadi minta bantuan tetap sama keluarganya. Jadi biasanya kalau posisi yang tadi disampaikan, posisinya adalah yang tadi saya duduk itu, itu lebih ke, karena dia statis, jadi dia gak perlu berdiri. Jadi itu lebih aman sebenarnya, untuk yang dari, mungkin saya kasih tipsnya yang dari dokter Khaled tadi. Kalau misalkan latihannya, ketika posisi dia mau berdiri ini kan terkadang banyak orang yang tidak bisa ya untuk pasien kasus-kasus lansia itu, dia agak berat banget. Nah biasanya saya kasih tipsnya adalah, dia ngangkat dulu semampunya. Oke. Jadi di depannya muntah di tembok atau dipegang sama keluarganya, jadi nanti dia dipegang dulu sebisanya dia gak kontraksinya. Oke. Jadi kita bikin pasien itu membuat kontraksi minimal terlebih dahulu, sampai akhirnya nanti menjadi maik si kontraksinya. Oke, maaf. Intinya adalah kita tetap melatih yang kita mau gitu ya. Kalau kita bicara kaki ya, kaki yang lagi dilatih. Meskipun pada kesanannya tadi bisa kita atur dari jumlahnya dulu yang sedikit, atau dengan bantuan kerabat gitu ya, atau bantuan tetangga, siapa segala macam. Ada lagi yang mau sampaikan? Gerakan-gerakan lainnya tadi udah disampaikan dokter, itu adalah yang bisa dilakukan sendiri. Jadi itu udah pas dan mantep banget kalau harus rutin aja sih lakuinnya. Oke. Kalau cuma selewat-lewat, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Itu basic banget ya. Iya, itu basic. Karena kalau sudah saya mau balikin ya, abangnya nyariin. Oh iya, abangnya nyariin ya, saya balikin dulu ya. Silahkan dulu. Iya, abangnya nyariin. Oke, silahkan duduk dokter. Menarik sekali ya, simple, tapi memang harus rutin dilakukan untuk mendapatkan kaki yang sehat dan kuat juga. Iya, tadi karena kita ngeri sebenarnya jatohnya itu ya. Iya, benar. Karena memang sering banget kita mengalami ada seseorang yang akhirnya bad ridden atau dikasur mulu. Betul. Bukan karena males Clara, bukan karena sakit seperti stroke atau apa, tapi bukan lebih karena karena kakinya bermasalah. Betul. Sampai pernah ada apa namanya yang patah gitu ya, kakinya dan akhirnya harus dikasur, terus dan akhirnya kemana-mana jadinya. Jantungnya juga bermasalah, dan akhirnya ya lebih berat lah kondisinya. Betul. Betul, kalau sudah kejadian, misalnya contoh kakinya sudah terlanjur lemah nih, mungkin sudah ada patah, atau sudah ada cedera yang berat, terapinya mesti gimana itu menanganinya? Ya, terapinya berarti kita tetap harus di terapi ya, mulai dari yang dia bisa, ini prinsip banget. Jadi jangan di rest total aja, nggak ngapa-ngapain, tetapi tetap digerakkan sebisa pasien tersebut, orang tersebut. Jadi kalau nggak bisa duduk bahkan ya, susah, cuma bisa baringan, kita mulai dari ranjang latihannya. Oke, artinya gini, kalau ada orang yang bermasalah di kaki, entah itu tadi mau patah, cedera, apa segala macam, berarti bukan yang udah jangan digerakin, Mungkin makin sakit nggak gitu ya? Iya benar, biasanya harus sudah istirahat dulu. Bisa kembalikannya adalah yang benar. Nggak digerakin, itu yang jadi lebih sakit. Oke, visio ini banyak handle pasien-pasien yang mungkin tadi, entah kakinya patah, lansia yang pengapuran? Banyak sekali tergolongnya ya. Nah itu gimana tuh, selama pengalaman mungkin? Selama pengalaman ya, sejauh ini sih memang yang tadi disampaikan tentang patah tulang di lansia itu, Memang prosesnya yang sangat paling panjang itu adalah usia yang sudah lanjut. Dan ketambah mereka itu kan minim, makin minim gerakannya kan, kita mau kasih variatif gerakan pun mereka akan lebih terasa sakit. Balik lagi juga dengan sensitivitas perasaannya lagi, kita berbalik-balik dengan perasaannya lagi. Itu akan lebih kompleks ketika kita ngerjain pasien-pasien yang mengalami patah tulang di usia lanjut. Itu benar-benar challenging, luar biasa sekali. Jadi memang ketika ada kasus pasien kayak gitu, yang pasti pertama adalah diedukasi. Diedukasinya yang kayak benar, ini kalau nggak digerakin, akan makin parah bu. Kalau nggak digerakin, nanti nggak sembuh gitu kan. Nah itu harus kita tautanamkan sama pasien, biar pasien itu paham kalau misalkan mereka harus gerak gitu loh. Terus diusahakan, diarahkan kepada tim medis. Atau kita arahkan kayak, kalau ada keluhan yang nggak nyaman, ketika beres patah tulang, sarannya coba konsulkan ke dokter, itu wajib. Masih kita selalu lempar ke tim kesehatan. Oh jangan dilempar, kasih. Oh iya, maksudnya. Itu kalau benar ya. Jangan patah lagi, ntar lagi. Iya, benar, ntar lagi. Maksudnya kita langsung diskusiin sama dokter-dokter yang menangani ibu tersebut. Karena biasanya kalau ada pasien gitu, mereka kan tangannya instan ya. Jadi biasanya mereka ke alternatif. Nah itu yang makin ribet lagi dan, wah pusing kitanya kalau kita pegang. Apalagi kalau misalkan dia ketemu alternatif yang bilang, ibu, tiga bulan selesai. Sedangkan kita yang tahunya, nggak bisa, sembilan bulannya belum tentu beres. Nah itu yang bikin akhirnya kita harus kuat-kuatan deh. Kuat-kuatan ngadu argumen, nggak ngadu argumen ya. Ngambil hati lah ya. Oh, ibu, pokoknya ini harus fokus dulu. Kalau ibu kerasa nggak enak, ngerasanya bengkak. Atau mau mau coba, misalnya bengkak. Karena ada kan suka yang jadi inflamasi gitu ya, ada kan jadi infeksi gitu. Coba konsultasikan lagi sama dokternya. Jangan karena pakai minyak-minyakan. Minyak rem atau minyak rambut. Bukan mobil ini. Kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener balik lagi yang tadi. Pertama kali kalau mau pegang lansia itu, kalau pengen aman lancar daya, hatinya kita aman. Oke, dok. Visio Windy dan juga dokter Kalep ini masih banyak hal yang pengen ditanyakan. Pemirsa juga sudah penasaran banget. Betul sekali. Ingin bertanya ke dokter dan juga Visio Windy. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan hal dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa kembali lagi di acara hal dokter karena sehat itu asik. Dan tadi sebelum jeda, Visio Windy sempat mengatakan ya, ambil hatinya baru hartanya. Eh, bukan, bukan, tidak. Tapi maksudnya ambil hatinya kemudian kita bisa memberikan latihan yang sesuai. Tapi memang gini Visio Windy, kalau aku perhatikan memang yang menjadi kendala adalah aderensi. Apa bahasa gampangnya? Kepatuhan. Biasanya kalau untuk proses seperti ini itu butuh berapa lama sih biasanya? Proses untuk yang mana nih? Untuk yang ini dulu deh, pencegahan. Tapi misalnya ada orang nih datang nih, aku mau dong supaya misalnya orangtuaku, karena jarang ya yang lansianya sendiri pengen dong saya gitu. Biasanya kan anak-anaknya. Betul, yang peduli ya dibawa orangtuanya biar gerak nih. Betul, ah biar mama atau papa lebih bugar, bawalah gitu. Misalnya ke dokter warga atau mungkin ke Visio. Nah itu biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya dia bisa menjadi kuat? Kalau misalkan bilang berapa lama, sebenarnya kan ada yang mengatakan kalau usianya masih muda itu lebih cepat kan. Maka kalau usianya sudah lanjut, itu akan lebih jauh lebih lama dibandingkan yang muda untuk proses penguatannya gitu kan. Kemudian kalau misalkan bisa nggak semua orang disamaratakan? Belum tentu, karena bahkan tidak bisa disamaratakan. Karena ada pasien yang misalkan ngikut yang kita sampaikan untuk latihan, yang kita programkan dalam 3 bulan, misalkan kita coba nih 4-5 bulan, ini ibu sudah bisa goals ABC, misalkan kayak gitu kan. Nah tapi ternyata latihan sama kita oke, tapi di rumah nggak latihan. Kan itu bisa jadi melambung tinggi, bisa jadi harusnya kita programkan 4 bulan, malah jadi 6-7-8 bulan. Oke, karena nggak disiplin di rumah. Karena kan yang kayak gini butuh konsistensi dan rutin ya pokoknya dok ya. Jadi kalau misalkan dia hanya sesekali, itu efek akan semakin lama. Jadi kalau dibilang berapa lama untuk penguatannya, dilihat dari berapa banyak dia mau latihannya. Oke, paham. Jadi kalau misalkan dia rutin, ada yang casenya dengan dia misalkan hanya, kita bilangnya ada satu pasien dengan kondisi stroke, yang dia stroke ringan, tapi dia tidak bisa duduk keberdiri, itu saya pernah mencoba program dengan dia rutin dan dia juga orang yang semangat pasiennya. Itu kebetulan kita bisa kerjain dalam waktu 2 bulan. 2 bulan dia bisa dari duduk dan mandiri ambulansi pergi ke toilet. Transfer ambulansinya dia udah bisa mandiri. Dari yang awalnya dia hanya cuman digotong, harus dibopong, kayak gitu. Sampai akhirnya dia pergang ke walker itu. Kalau dia konsisten dengan pertemuannya lumayan banyak dan latihannya juga dia terus, dia terus melakukan disiplin itu 2 bulan kita alhamdulillah udah oke, progresi bagus. Hasilnya ada, hasilnya ada, hasilnya ada. Ini pertanyaan dari Instagram udah mulai masuk. Kita langsung lihat ya pertanyaan dari Instagram. Siapa tuh? Fanny Sashmita. Halo dok mau tanya, Budesaya mengalami osteoartritis pada bagian pinggang sehingga tidak bisa duduk. Dokter meminta untuk melakukan operasi namun Budesaya takut untuk melakukannya. Apakah ada opsi lain yang bisa dilakukan selain jalan operasi? Budesaya usianya 60 tahun nih dok. Dokter Caleb, dok ini sebelumnya mau kita clear-up dulu ya. Bahwa yang namanya osteoartritis itu tidak sama dengan osteoporosis. Karena sering ada yang ketukar-tukar nih dokter Caleb. Oke betul. Nah dikarenanya osteoartritis berarti pengoroposan tulang ya? Bukan ya? Bukan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dok. Karena kan ini Mbak Fanny kan menyampaikan osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Osteoartritis gampangnya itu adalah pengapuran. Gampangnya pengapuran. Nah gampangnya ada pengapuran jadi tulang ketemu tulang. Karena tulangnya udah gampangnya ambles. Udah aus-aus. Nah tulang ketemu tulang terjadi gesekan makanya terjadi rada. Makanya namanya ada artritisnya. Tentu dengan gesekan tersebut sakit. Yaudah gitu. Nah tergantung lokasi yang dimana. Kalau ini di pinggang. Ya banyak kan biasa dengarnya mungkin di lutut. Di pinggul. Pinggang juga bisa. Nah ini mungkin sensasi yang dirasakan adalah kaku jadinya. Kenapa kaku? Karena sakit. Sakit jadi gak mau bergerak. Jadi kaku. Kaku makin gak mau bergerak makin sakitnya muter terus. Lingkaran saiton. Jadi gimana? Kalau di satu udah konsul ke dokter disarankan operasi ya. Tapi mau mencari opsi lain kayak gimana. Nah ini juga saya gak bisa terlalu banyak kasih tau juga nih. Karena belum tau nih keadaannya. Kok kondisi pasiennya seperti apa? Seberapa berat dan bisa gak dilakukan hal lain yang misalnya dalam hal ini misalnya dengan berolahraga gitu ya. Bisa memperbaiki. Saya juga gak tau. Belum tau nih ya. Tetapi yang bisa dilakukan mungkin ya sekarang adalah dengan melakukan gerakan-gerakan minimal. Kalau ini sulit sekali untuk duduk misalnya ya. Tidak bisa duduk. Nah ini duduknya juga dimana ya gak bisa gitu ya. Apakah kursi-kursi tertentu atau kalau dikasih bantalan lebih empuk lebih bisa. Kalaupun gak bisa juga berarti cuma diranjang. Nah dari ranjang lah kita lakukan gerakan latihan gitu ya. Gerakan-gerakan supaya tidak terlalu kaku sendi-sendi pinggul. Kemudian bagian tulang belakangnya. Itu ada gerakan-gerakannya ya. Fleksibilitasnya ditingkatkan. Diharapkan nyerinya berkurang ketika paling gak duduk ataupun berjalan. Jadi mungkin kalau kita bicara apakah jadi sembuh ya tergantung kondisinya juga ya. Betul. Tapi paling tidak. Betul tuh. Apakah banyak yang nanya kondisi saya bisa sembuh gak nih osteoarthritis nih? Jawabannya gak bisa. Gak bisa ya. Karena itu proses penuaan. Degenerasi. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya dia gak semakin parah. Nah itu dia. Artinya kita lebih fokus sama fungsinya. Iya. Bukan anatomi bentuknya. Karena tadi kalau udah pengapuran ya udah penuaan ya namanya. Kaunya penuaannya kan gak bisa ditolak ya. Iya gak bisa makin mudah kan gitu. Oke ada siapa lagi Clara? Ini pertanyaan lagi datang dari Novitria Setiawati. Bagaimana agar lansia bisa tetap sehat walaupun kakinya telah pengapuran? Oke aku mau ke datar klub dulu deh. Nanti datar apa visio ini tambahin ya. Oke. Gimana tuh dok? Biar supaya bisa tetap jalan-jalan keliling dunia. Cakel. Enggak bukan pantun. Tungguin loh Pak Nero. Tetap sehat ya. Tetap sehat. Oke tetap sehat walaupun kakinya telah pengapuran. Nah tetap sehat ini berarti kita harus lebih. Kalau ngomongin sehat ya. Ngomongin sehat berarti seluruh aspek nih. Yaitu dari makannya juga harus tetap baik ya. Kalau misalnya udah lansia makan biasa udah bermasalah tuh. Gak mau makan. Makannya kurang bergisi. Kurang. Nah itu harus tetap dijaga ya. Makanan. Kemudian supaya lebih sehat lagi gimana tetap bergerak. Nah bergerak bisa macem-macem. Kalau misalnya pengapuran nih kaki. Kaki dimana nih? Mungkin di lutut lah misalnya. Jalan mulai sakit. Bisa alternatifnya banyak. Gak harus jalan. Jadi bisa sepedaan. Sepedaan statis. Berenang bisa gak? Kalau bisa boleh berenang. Atau bahkan jalan di kolam renang itu biasa meredakan nyerinya. Oh oke. Kemudian yang berikutnya harus dilihat. Biasa nih kayak gini lansia lagi-lagi. Penyakitnya kan yang pertama tuh ada obesitas mungkin. Ah iya. Ya. Banyakan obesitas. Nah obesitas ini akan meningkatkan nyeri pada sendi-sendi. Kalau yang udah atritis nih ya. Mungkin ada pengapuran nih. Jadi turunin berat badannya. Itu akan membantu lebih enak geraknya. Ya lebih enak bergerak. Jadinya lebih seger. Jadi lebih sehat. Ya begitulah. Oke. Fisowi ini mungkin ada tips yang mungkin sering ketemu lansia kan ya? Benar. Kayak di depan? Oh bukan. Depan ke sana maksudnya. Di depan ke sana maksudnya. Bukan depan ke sini. Itu gimana ada mungkin tips atau triknya gitu? Yang pasti harus latihan dan konsisten. Jadi kalau semakin gak gerak, semakin rusak, semakin sakit. Kalau mau sehat harus banyak gerak dan konsisten latihan. Digerakin dan di situ. Iya betul. Atau lagi terakhir nih. Galuan Diskurse Oktri. Nenek saya usia 82 tahun setiap hari minum teh pekat tawar. MCU medical check up-nya sangat sehat. Padahal jarang minum susu. Ini bukan hanya pamer nih. Kayaknya Anda flexing ya. Curru cow. Mampu kira, tehnya apa gitu kan? Mungkin aku lebih karak kayak. Apa bukan dengan teh pekat tawar? Jalan minum susu. Mungkin kan bikinnya kalsiumnya rendah ya. Bakal pengorosan lebih cepat gitu loh. Keseringannya cuma minum teh tawar doang. Tapi ya ternyata aman-aman aja. Tapi gini dok. Ada komen gak soal di dokternya lu? Oke. Ya ini jadi kita harus memisahkan dulu nih. Antara minum teh, terus sehat. Padahal jarang minum susu. Mungkin lebih ke arah yang dia mungkin maksudnya dengan minum teh udah sehat nih. Gak usah minum susu. Mungkin gitu maksudnya. Maksudnya mungkin begitu. Iya ini perlu diluruskan. Minum susu gak membuat sehat. Bukan itu. Jadi bukan zaman dulu tuh. Pas sehat, masih putusnya minum susu. Bukan. Susu gak harus sehat. Eh apa, sehat gak harus minum susu. Bisa dengan yang lain. Jadi gak ada masalah. Dan kalau mikirnya hanya misalnya susu. Hanya susu doang nih yang mengandung kalsium. Juga salah. Karena dari makanan biasa, dari daging-dagingan itu juga banyak mengandung kalsium. Daging ada kalsiumnya juga ya? Tuh gitu. Jadi gak hanya melulu dari susu. Dan tadi juga Mbak Galuh mungkin Mbak Galuh gak tau minum teh tawar tiap hari tapi joggingnya juga tiap hari ya mungkin. Iya. Bikin tehnya mungkin di atas gunung. Jadi beneran gunung lu. Siapa yang tau. Jadi pucuk tehnya tuh kebongor dulu. Mungkin ya ke Bandung dulu. Intinya bukan soal susu, bukan soal teh. Benar. Tapi bagaimana gaya hidup kan gitu. Betul. Harus gerak dan perusin. Iya harus gerak. Tapi juga sesuai dengan porsinya. Jangan sembarangan gitu kan. Supaya sampai nanti lansia itu tetap strong dan akhirnya tadi ya gak jatoh apa segala macam. Tetap sehat gitu ya. Betul sekali. Tapi kakinya tetap kuat lah ya. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dokter Kaleb dan juga Fisio Windy atas penyelesaian luar biasanya. Tadi juga udah dipraktekan nih gaya-gaya dasar yang bisa dilakukan di rumah dengan hanya bantuan satu kursi atau bangku. Itu dia. Dan tentunya terima kasih juga untuk bisa di rumah yang telah setia menonton Halo Dokter. Tetap kasih telah Halo Dokter karena akan banyak seputar tips kesehatan ya yang akan dibagikan untuk kita semuanya. Dan tadi kalau kasih kan jogging sampai kelewatan nonton. Bisa saksikan. Benar benar benar. Kita masih bisa saksikan Halo Dokter. Di Youtube kita di Teferi Nasional. Jadi selesai Halo Dokter karena hasil itu asik. Bye. 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 Bye.